Ketika membahas tentang Aceh, maka pikiran sudah pasti akan tertujuk pada dua hal, yaitu konflik dan tsunami. Aceh sama sekali tidak identik dengan hal-hal besar lainnya, termasuk peran pentingnya bagi Indonesia. Padahal, faktanya, tanpa Aceh mungkin Indonesia tidak sama seperti sekarang, entah masih dalam lingkungan penyejahan atau yang lebih buruk lagi. Tanpa diketahui banyak orang Indonesia, Aceh di masa lalu terus memberikan banyak sekali sumbangsihnya, apa yang mereka lakukan benar-benar berpengaruh bagi bangsa. Sehingga sama seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya. Tanpa Aceh, Indonesia mungkin masih terlunta-lunta dalam keterburukan. Kita tidak boleh lupa akan sejarah. Tidak juga sombong dengan tidak mengakui peran saudara senenggara lain yang memang sangat nyata. Indobat, hal-hal besar apa saja yang sudah dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap negara ini, berikut ulasannya. Aceh, jadi donatur Indonesia di masa perjuangan. Mungkin tidak banyak yang tahu, kalau sebenarnya ketika Belanda dan Jepang menjejah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Iya, rakyat Aceh berjuang gigih sehingga penjejahan tidak sampai ke berat tanah mereka. Alhasil, orang-orang Aceh makmur secara ekonomi dan tidak terjerat sistem kolonial. Sebenarnya, mereka bisa memilih untuk tidak peduli. Namun sebagai negara tetangga, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban untuk membantu tetangganya. Akhirnya, mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh kepada Indonesia. Bantuan ini pun dipegai untuk operasional pemerintah Indonesia. Salah satunya, untuk membiayai Haji Agus Salim, agar bisa mengikuti konferensi Asia di New Delhi. Tanpa bantuan ini, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan makin susah. Rakyat Aceh patungan lalu belikan Indonesia pesawat udara. Secara teori, Indonesia memang kaya. Tapi di masa perjuangan, mengelola sumber daya alam nyaris jadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain terkendala modal, alat, dan lain sebagainya. Saat itu mereka hanya fokus untuk berjuang. Lalu, kemana mereka mencari bantuan yang bisa langsung dan instan? Tidak lain dan tidak bukan, Aceh lah yang selalu dijadikan sebagai donaturnya. Aceh seakan menjadi donator tetapnya Indonesia. Ketika bangsa Indonesia butuh bantuan, Aceh selalu siap. Faktanya, mayoritas sumbangan dana yang diberikan oleh Aceh kepada Indonesia berasal dari patungan rakyat. Seperti ketika Indonesia butuh pesawat terbang, Orang-orang Aceh mengumpulkan emas-emas mereka lalu mendatangkan sebuah pesawat untuk diberikan kepada bangsa ini. Ada dua pesawat yang berhasil dibeli dari dana patungan tersebut. Dana pesawat ini perannya amat vital bagi perjuangan Indonesia. Aceh juga menyumbang kapal laut dengan kode PPB-58LB. Alusista Indonesia di masa perjuangan sangatlah miris. Jangankan produksi untuk membeli saja bagi Indonesia tidak mudah. Lagi-lagi, Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia, yaitu kapal laut dengan kode PPB-58LB. Kapal ini pun pengaruhnya sangat besar bagi bangsa. Dulu ia dikemudikan oleh seorang laksamana muda bernama John Lee. Di tangannya, kapal ini sangat bermanfaat bagi Indonesia. Terutama perannya dalam mendistribusikan senjata-senjata api. Andai saja, Aceh pelit dan tidak mau peduli, maka perjuangan Indonesia akan berlipat-lipat susahnya. Peran penting Radio Rimbaraya Dulu, media untuk menyebar semangat perjuangan sangatlah terbatas. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah, lantaran distribusinya pasti diawasi penjajah serta tulisannya akan banyak dipelintir. Radiolah jadi satu-satunya alat orang dulu untuk saling berbagi kabar perjuangan. Meskipun demikian, tidak banyak radio yang berdiri dan kemudian melakukan siaran berharga itu. Hanya beberapa gelintir saja termasuk salah satunya adalah Radio Rimbaraya yang ada di Aceh Tengah. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarinya selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Misalnya, dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri ketika radio Belanda tak bosan-bosannya mengingatkan dunia jika mereka sudah menghapuskan bangsa Indonesia. Aceh, menyumbang emas monas sebagai lambang gedikdayaan bangsa. terletak di ibu kota dengan bangunannya yang hebat. Monas adalah representasi perjuangan bangsa. Ditambah lagi dengan emas seberat 38 kg, di bagian teratas monomen yang makin membuat bangsa ini bisa membusungkan dada sebagai negara berdolat yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, tahukah siapa yang menyumbang emas ini? Ia adalah seorang pria asal Aceh yang bernama Tekumarkam. Pria ini menyumbang 28 kg dari 38 kg emas di ujung monas. Kalau dikonversi menjadi uang saat ini dengan harga emas per gramnya 500 ribu, maka Aceh mengeluarkan uang sekitar 14 triliun. Ini benar-benar jumlah yang tidak main-main. Sayangnya, jasa Aceh tidak diingat lagi hari ini.